Halo guys, semoga kalian baik-baik aja ya. By the way, welcome to Wheelie Movie. Channel ini akan membahas alur film-film yang menarik, dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Reborn Rich, yang dirilis pada tahun 2022 di Viu. Video ini akan membahas selanjutan dari video kita kemarin, yaitu Reborn Rich episode 2. Pada episode pertama, Hyunwo dibunuh, namun dia kembali hidup sebagai anak kecil yang ternyata merupakan cucu bungsu keluarga konglomerat yang bernama Jin Dojun. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Yuk kita simak alur cerita Reborn Rich episode 2. Adegan pertama dimulai dengan memperdatkan Jin Dojun yang masih kebingungan, dan ternyata dia dan keluarga mendatangi sebuah acara yang dimana acara tersebut untuk memperingati hari ulang tahun Jin yang jol yang ke-60. Merasa masih belum percaya dengan apa yang terjadi, Dojun malah berdiri di depan hadapan kakeknya dan membuat ibunya menjadi panik. Karena menilai tindakan Dojun tidak sopan apalagi keluarga mereka tidak diterima lantaran ayahnya, Dojun yaitu Jin Yunqi, memutuskan hubungan mereka dengan keluarganya selama 10 tahun karena menikahi Lee Hae-in yang tidak direstui oleh Jin yang jol. Tidak seperti kakeknya yang tidak peduli dengan keluarga Jin Yunqi, neneknya justru sebaliknya dan sayang dengan Dojun. Pada saat melihat sekitar, dia melihat sepanduk dan akhirnya dia menyadari bahwa dia sedang berada di tahun 1987. Pada saat mereka berada di halaman rumah, ibunya mengingatkan mereka untuk menjaga sikap mereka dan tidak nakal. Adegan berpindah di mana Lee Hae-in sedang berada di dapur dan seperti biasa, para menantu tidak menganggap Lee Hae-in karena Lee Hae-in adalah menantu yang tidak direstui oleh Jin yang jol. Namun sekali lagi, istri Jin yang jol tetap merespon dengan ramah kehadiran Lee Hae-in. Jin yang jol merupakan orang yang sangat teliti dan perfeksionis. Bahkan dia sampai mempermasalahkan berapa butir nasi yang dibutuhkan untuk menggulung sushi yang dia makan. Dia bahkan memarahi anak sulungnya karena tidak memiliki ambisi yang sama seperti dirinya. Dia ingin grup Son Yang menjadi grup nomor satu dunia, bukan hanya di Korea saja. Pada saat makan, asisten pribadi yang jol menyampaikan bahwa dia harus bertemu dengan utusan dari rumah biru. Dan pada saat dalam perjalanan, dia bertemu dengan Jin Yoon Ki. Namun ayahnya masih marah dengan Jin Yoon Ki yang memutuskan hubungannya dengan keluarga Son Yang. Walaupun Yoon Ki telah sukses dengan usaha di industri film, namun ayah tetap tidak menganggapnya karena menurutnya tidak membantu Son Yang grup. Kemudian adegan berpindah ke Do Jun yang masih kebingungan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berkeliling dan tentunya dia sudah tidak asing dengan tempat ini. Kemudian dia melihat Song Joon yang masih remaja dan sedang mencuri barang kakeknya. Ketika Song Joon tahu ada yang memergokinya, dia kaget dan tidak sengaja memecahkan vas koleksi kakeknya. Ternyata kakaknya Do Jun melihat apa yang terjadi dan segera melaporkan ke ayahnya. Song Joon yang tidak tahu diri ini pun menyuruh agar Do Jun yang mengaku kalau Do Jun yang memecahkan vas tersebut. Song Joon merasa semua orang akan percaya padanya karena dia adalah ahli waris serta cucu pertama dan tidak ada yang akan menduduhnya. Ketika orang tua mereka datang, Song Joon langsung menduduh Do Jun yang memecahkannya. Dan karena Do Jun tidak ingin disalahkan, Do Jun memberitahu bahwa Song Joon yang memecahkan serta dia mencuri barang kakeknya yang berada di saku bajunya. Akibat tidak terima, Song Joon malah meninju Do Jun dan kakeknya pun datang ke lokasi TKP. Kakeknya datang untuk menasehati Song Joon yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Menurut kakeknya, bila Song Joon tidak bisa mengendalikan emosinya, maka itu bukanlah kualitas penduduk Song yang beruk. Pada saat yang sama, Do Jun baru menyadari bahwa kejadian tersebut pernah dia baca dalam autobiografi milik Jin Yang Cheol. Karena menyadari bahwa dia benar-benar balik ke masa lalu, dia langsung pergi dari tempat itu dan pergi ke kediaman keluarganya yang lama. Ternyata benar saja, keluarga mereka berada di rumah tersebut dan dia bisa melihat ibunya yang masih hidup. Dia memesan makanan supaya bisa bertemu dengan ibunya, bahkan Do Jun sampai menangis. Namun momen itu tidak berlangsung lama, karena Hye In menjemput Do Jun dengan khawatir. Walaupun tidak bisa bertemu lama dengan ibunya, Do Jun merasa sangat lega dan bersyukur karena ibunya masih hidup. Hari berlanjur di mana menambahkan Jin Yang Cheol sedang menghadapi masalah dengan asistennya yang di mana perusahaan semikonduktur Jepang dan Amerika menurunkan harga mereka yang membuat mereka mendominasi pasar. Hal ini membuat Song yang grup menjadi dijepit dua raksasa dan sulit bersaing. Ketika anak Jin Yang Cheol pun datang dan mengabari hal yang sama, tentunya ini malah memperkeruhi suasana yang ada di hati Jin Yang Cheol. Terlebih lagi, Jin Yang Cheol mendengar bahwa saran yang dikeluarkan oleh anaknya malah menyuruh Jin Yang Cheol untuk berhenti dalam bisnis semikonduktur. Padahal sudah banyak model yang dikeluarkan untuk bisnis ini. Di saat bersamaan, Do Jun datang ke rumah untuk mendatangi kakeknya karena ingin meminta maaf kepada kakeknya. Tante-tantanya menatapnya dengan tidak senang, tapi neneknya tetap welcome dan membawa Do Jun ke ruang tunggu. Di ruang tunggu, Do Jun membaca koran dan ternyata dia menyadari bahwa pada saat itu sedang terjadi persaingan ketat pemilihan presiden. Pada saat berdiskusi, ketiga anaknya menyarankan agar kakeknya untuk mendukung Duo Kim dan tidak mendukung Roh Tae Wo. Karena Roh Tae Wo tidak akan menang apalagi berhadapan dengan Duo Kim. Pada saat rapat mereka selesai, anak-anak Jin Yang Cheol kaget ternyata ada Do Jun di luar. Asisten Yang Cheol pun melaporkan bahwa Do Jun ingin bertemu. Namun karena masih marah, dia menolak dan bahkan berkata kalau dia tidak memiliki cucu bernama Do Jun. Karena asisten yang memberitahu bahwa kakeknya tidak mau bertemu dengannya, dia kembali berkata bahwa dia ingin mengganti fas yang pecah kemarin. Don Ki pun menertaui Do Jun karena menganggap Do Jun hanya bocah yang sok tau. Do Jun pun berkata bahwa dia tahu harga fasnya 5 juta won. Karena mendengar jawaban Do Jun, mereka pun kaget karena Do Jun tidak sembarang bicara. Do Jun kembali melanjutkan bahwa kakeknya harus mendukung Roh Tae Wo karena Duo Kim tidak akan mencapai kesepakatan. Do Jun pun pamit karena merasa informasi yang telah dia berikan senilai dengan fas yang pecah tersebut. Mendengar perkataan Do Jun membuat mereka kebingungan mengapa seorang bocah bisa membicarakan tentang pemilu. Semula mereka mengabaikan perkataan Do Jun namun tak berselang lama, berita pun muncul yang memberitakan bahwa Duo Kim tidak sepakat untuk bekerja sama. Dan hal ini persis seperti apa yang disebutkan Do Jun. Mendengar hal tersebut membuat kakek yang memanggil Do Jun kembali untuk menanyakan bagaimana dia bisa mengetahui hal tersebut. Do Jun menjelaskan bahwa persaingan antara peringkat 1 dan 2 tentunya akan menguntungkan peringkat ketiga. Karena nomor 1 dan 2 akan saling menyerang. Sebelum Roh Tae Wo menjadi peringkat 1, kakeknya harus mendukungnya agar Roh Tae Wo akan menghargai bantuan kakeknya. Dan apabila kakek mendukung Roh Tae Wo ketika sudah di peringkat 1, maka bantuannya tidak akan berarti lagi. Walaupun aneh dengan pemikiran tersebut, tampaknya kakek setuju dengan pendapat Do Jun. Kemudian kakek kembali ingin memberikan pertanyaan namun Do Jun tidak ingin menjawab bila tidak mendapatkan hadiah. Kakeknya pun setuju untuk memberikan hadiah dan bertanya bagaimana agar udang dapat mengalahkan paus. Do Jun pun bingung dengan pertanyaan tersebut dan kakeknya menyuruh Do Jun untuk pulang. Pada saat di rumah, Do Jun terus memikirkan apa jawaban dari teka-teki kakeknya. Dan pada saat dia melihat majalah, akhirnya dia mengerti dan menelpon kakeknya sesegera mungkin. Namun tampaknya kakeknya berada di Baghdad dalam urusan bisnis. Do Jun kemudian bertanya kepada neneknya, kapan kakeknya akan pulang ke Korea serta nomor penerbangannya. Ketika mengetahui jadwal dan nomor pesawatnya, Do Jun menjadi teringat tragedi teroris yang mengakibatkan sebuah pesawat jatuh dan ternyata itu adalah pesawat yang akan dinaiki oleh kakeknya. Do Jun pun bergegas dan mencari cara untuk menyelamatkan kakeknya. Dia hanya punya waktu 3 jam. Do Jun pun bergegas ke telepon umum untuk menelpon bandara dan memberitahu bahwa akan ada serangan teroris pesawat. Namun karena dia hanyalah anak-anak, tidak ada orang yang percaya dengan apa yang Do Jun sampaikan. Do Jun kemudian berlari ke rumah Jin yang col dan meminta neneknya agar mau menghubungi kakeknya dengan cara apapun. Pada saat menghubungi kakeknya, ternyata asistennya lah yang mengangkat teleponnya. Karena kakeknya sedang meeting dan Do Jun menitikkan pesan tentang jawaban dari pertanyaan kakeknya. Asistennya menulisnya bisa cari kertas, namun dia malah kebingungan kertasnya berada di mana. Adegan berlanjut menunjukkan kakek yang berada di pesawat melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu berjalan, ternyata kecelakaan benar-benar terjadi dan terjadi kebohan di rumah karena nama Jin yang col berada di daftar penumpang. Para anggota keluarga menjadi sedih dan shock terlebih lagi istri sendiri. Namun pintu rumah mereka terbuka tiba-tiba dan ternyata Jin yang col berada persis di depan mereka dalam keadaan sehat-sehat saja. Ternyata Jin yang col memiliki urusan yang lain sehingga membuat dia mengganti pesawatnya ke penerbangan yang lebih awal. Anak-anaknya pun bingung urusan apa yang membuat ayahnya pulang lebih awal dan mengganti penerbangannya. Ternyata urusan yang dimaksud itu adalah Jin yang col ingin membeli Yeonjin semikonduktor. Anak-anaknya pun kaget karena mereka pikir ayahnya harus merelakan bisnis semikonduktor. Karena Jepang dan Amerika telah menguasai pasar. Namun dengan bersih keras, ayahnya berkata ingin membesarkan udangnya agar dapat mengalahkan paus. Ternyata kepercayaan diri ini didapatkan dari catatan Do Jun yang ternyata terselitibu pelaporan Jin yang col. Karena Roh Tewo telah menjadi presiden sesuai tebakan Do Jun, Jin yang col menelpon Roh Tewo agar meminta son yang dapat memonopoli bisnis semikonduktor. Karena Do Jun terus bisa menebak dengan benar apa yang akan terjadi di masa depan, kakeknya pun menjadi curiga dan mengatakan bahwa Do Jun bisa melihat masa depan. Tentunya Do Jun telah mempersiapkan jawabannya. Dia berkata dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun dia bisa memahami dan mengerti apa isi hati kakeknya. Pertanyaan tentang cara Uda mengalahkan paus bukan untuk mencari jawabannya, namun untuk mendapatkan dukungan. Di saat anak-anaknya yang lain meminta ayahnya untuk menyerah, namun Do Junlah yang memberikan dukungan kepada kakeknya. Karena Do Jun telah berhasil menjawab pertanyaan kakeknya, maka Do Jun akan diberikan hadiah. Namun yang dia inginkan bukanlah uang yang bisa jatuh nilainya. Namun dia menginginkan tanah yang menurut kakeknya merupakan lahan yang tidak berguna. Akhirnya kakeknya setuju untuk memberikan tanah tersebut sebesar 160 ribu meter persegi. Kemudian Do Jun menawarkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini merupakan hal yang tidak bisa dibeli dengan uang kakeknya, yaitu izazah hukum Universitas Seoul. Akhirnya mereka setuju dengan kesepakatan Do Jun. Dan tampaknya Do Jun meminta imbalan agar keluarga dapat diterima kembali dalam keluarga Son Yang. Yang tentunya membuat anak-anak Ejin Yang Chol yang lain menjadi kaget. Pada akhirnya Do Jun tumbuh dewasa sebagai mahasiswa hukum terbaik di Universitas Seoul. Akhirnya Reborn Rich episode kedua telah selesai. Apakah yang akan terjadi kedepannya? Saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching.